hai oke guys ini setelah ayamnya kita potong-potong guys kita marinasi dulu guys kita gunakan aja ini guys ini satu kilo ayam guys dadanya saja kita marinasi guys ini kita menggunakan dua bungkus Hai bungkus guys ya jadi saya lupa guys kameranya enggak hidup Aduk sampai rata guys teraduk sampai rata guys tambahkan ini guys di cala daku guys biar satenya lebih kurih guys guys kita aduk lagi guys sampai rata guys setelah diaduk sampai rata guys kita diamkan lebih kurang biar enak guys sekitar satu jam baru kita bakar guys lebih lama lebih enak guys yang meresap jadi amisnya hilang guys oke guys terlalu rata guys kita biarkan dulu guys dia meresap ini boleh langsung kita tusuk guys ini akan tusuk satenya guys setelah ini guys kita diamkan dulu guys saksikan terus guys channel kita Al Sipas oke guys kita tusuk lagi guys untuk potongnya sesuai selera aja guys oke guys ini sudah siap semua kita tusuk guys kita biarkan dulu guys kita akan membuat kuahnya guys setelah kuahnya siap baru kita bakar ininya guys oke dukung terus channel kita guys Al Sipas Nipas like, comment, and share oke guys kita panaskan dulu untuk kuahnya guys ini airnya kita rebus sampai mendidih guys menunggu airnya mendidih kita persiapkan dulu bumbu-bumbunya untuk ditumis guys inilah dia guys bahan-bahan yang disiapkan guys ada tulang ayam tadi guys ini bumbunya kita beli aja di pasar guys lagi mager untuk giling-giling guys dan ini tepungnya guys ikuti terus guys channel kita Al Sipas Nipar tepung tadi guys kita larutkan dulu guys menggunakan air guys sampai benar-benar larut guys agar nanti dimasukkan ke dalam airnya guys tidak menggumpal kita aduk-duk sampai benar-benar larut guys oke guys ini sudah kita larutkan guys tidak ada yang berbiji-biji lagi guys setelah ini guys teminggirkan dulu kita tumis bumbunya guys teminggirkan dulu kita tumis bumbunya guys seperti minyak-minyan lah guys wanginya yang bisa menusuk-nusuk bulu hidung sambil kita menumis guys ininya tadi saya bikin kaljunya guys sampai menidih tadi sudah saya masukkan tulang-tulang ayam ini kita gunakan apinya aku kecil aja guys ya biar tidak tersedak dan bumbunya masak yang bagus sempurna oke guys ini langsung kita tumpahkan saja guys oke kita masukkan ke sini guys ya masukkan perlahan-lahan guys oke guys masuk guys kita aduk ini akan menjadi kuah satenya guys oke baru kita masukkan tepung ya guys kita biarkan menidih sebentar nampak menidih guys kita masukkan ini tadi guys tepung beras tadi guys agar dia mengental jangan lupa diaduk guys aduk terus guys aduk terus guys boleh ditambahkan lagi tepungnya guys kentalan sesuai dengan selera guys ya aduk terus guys sampai rata guys nanti dia berbiji-biji guys ini guys sudah mendidih guys ini guys sudah mendidih guys kita aduk terus guys ini sengaja saya bikin guys untuk acara ulang tahun istri guys bikin sate sendiri guys ini dapet resep dari ikas asli dari sulit air guys jangan lupa tambahkan penyedap rasa garam guys sesuai selera kita masukkan pupunya guys ini sate sulit air guys wah ini sudah jadi guys jadi juga istri ulang tahun guys perayaannya guys bikin sate sendiri resep dari teman sendiri guys oke guys kita matikan guys kita lanjutkan untuk membakar satenya guys tukun terus channel kita alasipas ini oke guys jumpa lagi ini proses membakar sate guys wacara ulang tahun istri guys ulang tahun istri yang ke berapa ya guys 34 tahun gak salah guys saya lupa guys karena sudah lama gak merayakan ulang tahun istri guys maklumlah kesibukan hari-hari guys hari ini spesial guys inilah satu membakar satenya kita gak bisa kasih seperti orang-orang guys kue pakai lilin-lilin guys kita langsung bakar apinya aja guys karena kalau pakai lilin-lilin kecil guys kalau ini kan terasa guys panasnya guys perjuangan untuk ulang tahun istri guys dukung terus channel kita alasipas selamat menikmati 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 inilah proses pembuatan lontongnya guys kita bikin porsi mini guys ini berasnya sudah mulai mengembang guys kita tunggu paling kisaran 2 jam lagi guys ini jangan lupa diaduk-aduk guys ya ya gak seringkali lah ngaduknya guys nanti capek pula oke guys tunggu saja ketika kita menikmatinya yaaah